Selamat pagi Bolo hari ini kita di kebun anggreknya agrogin dari pemiliknya Mas Depit kita ngobrol-ngobrol santai aja mas ya tegang lu ya Rabobo santai aja mas kita santai saya itu penasaran mas saya ini dodolan barang yang gak umumnya ditol menurutku ya tapi kok sudah di duit lagi rahasianya apa ya Bolo memang kau diupas secara tuntas bersama pemiliknya agrogin Mas Depit hari ini saya juga ditemani sama Mas Momon nanti mau tanya-tanya masalah anggrek ya kita mungkin untuk pembuka mas ini dulu kok bisa ya kepikiran bisnis anggrek itu awalnya dari mana sampai bisa kita punya 3 greenhouse seperti ini dan koleksinya kayaknya mahal-mahal nih mahal mas ya mahal itu relatif mas selama kita punya duit gak akan jadi mahal nah itulah motivasi dari penjual itu kayak gitu mahal itu relatif iya sepuluh hewole kita gak duduk ya tetep larang bener-bener gimana Mas dulu awalnya membangun bisnis anggrek ini sampai seperti ini seneng Mas kok singkat loh kan iya bukan jadi cuma seneng terus masalah hobi itu kan ada dua pilihan menghasilkan atau menghabiskan oke kata-kata ya kata-kata berarti hobi ya hobi itu antara menghasilkan atau menghabiskan gitu ya berarti Mas David ini salah satu hobi yang menghasilkan gitu ada yang menghabiskan ketika dipandang bisa juga sebenernya dipandang orang lain itu menghasilkan tapi sebenernya kita tetep konsumtif karena kita tetep nyari untuk yang varian-varian baru yang kita belum punya oh tapi bisa mendapat varian baru kan oleh duit nah berarti kan menghasilkan hasilnya sedepan itu menghasilkan nah itu bolok kuncinya itu ya kalau mau sukses dari hobinya itu ada dua pilihan hobi yang menghabiskan atau yang menghasilkan nah itu jaringan sendiri yang menentukan nanti ini aku tahu hobi ini sama apa Mas hobi kuih kok kluyuran Mas itu menghabiskan atau menghasilkan Mas pakai turu bisa menghasilkan apa Mas bisa mas misalkan hobi turu ya berarti kan bisa nge-review kasur yang enak yang bantal yang oke atau dari misalkan turu ini bisa dari penginapan satu ke penginapan yang lain itu bisa jadi review bisa jadi dua pilihan itu tadi bener sih lagi-lagi ya bolok itu tergantung dari kacamata kita memandang semua itu ada segi positifnya nah terus ini Mas kalau anggrek gini kayaknya kan bunga-bunga ya dalam arti mahal lah ya untuk orang-orang koleksi mungkin nah perawatannya susah gak Mas? bisa dibilang kalau anggrek itu lebih gampang daripada tanaman yang lain kenapa seperti itu Mas? kan kan sama-sama sama-sama tanaman gitu Mas oke kita misalkan pembandingnya adalah tanaman apa enaknya? pangan apa horticultura apa tanaman hias yang lain? tanaman hias yang lain oke tanaman hias yang lain kalau misalkan kita ambil contoh yang paling familiar paling agronema ya agronema itu tipe yang basah tapi dia suka media itu mammal israeli jadi dia harus lebih cenderung lebih sering niram dibanding anggrek kalau misalkan anggrek iku dari habitat aslinya itu sudah sangat terkondisikan dia itu tidak manja ibaratnya yang asli spesies dari hutan jungle iku mereka cuma nempel di pohon epifit ya epifit dia gak ngambil nutrisi dari pohon tapi dia cuma numpang hidup di pohon gitu ngekos ngekos tapi mereka disitu kan hujan itu gak juga setiap hari gak ada yang niram gak ada yang ngasih pupuk oke tapi mereka hidup dan berbunga berkembang biak berkembang biak sampai sekarang gak punah iya tau enak lah sempurna apa sempurna gak ngerti ya kira-kira ya kan dan jenisnya memang banyak kalau misalkan anggrek itu ya memang gak semuanya itu apa namanya epifit monopodial gak semuanya seperti itu cuman yang paling banyak beredar itu kan anggrek itu sing-sing yang apisnya nempel itu ada pertanyaan mas 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 ini kedala kalau untuk perawatan ya yang paling sering jenisnya kan rutin ya di green house itu rutin itu rutinnya itu kayak nyemprot-nyemprot juga gitu apa mas biasanya kalau itu iya karena kenapa kalau di hutan kan dia nempel di pohon otomatis dia masih kalau misalkan hujan kena hujan gitu kan jadi gak perlu disiram nah kalau misalkan di dalam green house itu kan mau hujan dia gak kehujanan dan dia juga gak dapet nutrisi gitu kan cuman dari debu yang diandalkan kalau misalkan dia gak kasih gak dapet pupuk dari kita sebagai perawatnya dan kalau misalkan kita memang ada niatan untuk usaha apa mungkin kalau misalkan kita gak pengen menghasilkan itu secepat mungkin gitu kan jadi pasti otomatis kita pakai doping pertumbuhan ataupun pembungaan biar cepet gede cepet bunga biar cepet jual gitu kan itu sah mas ya kalau dianggrek biar cepet bunga itu sah juga ya sah sah saja selama itu tidak mengganggu keindahan anggrek itu sendiri ke kesehatan itu lebih pada kesehatan karena kalau misalkan kita dari basicnya orang pertanian itu kan memang ada ZPT yang untuk merangsang pembungaan tapi dia menghentikan pertumbuhan memang ada kan kalau dianggrek memang itu kurang direkomendasikan karena itu efeknya untuk di tanaman itu panjang oke 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 Kalau rame, part 2 Kalau di komentarnya nanti banyak Nanti untuk ZPT-nya kita bahas di part 2 ZPT, obat-obatan, pupuk yang sering dipakai Kalau untuk pupuk secara umum itu Ibaratnya kalau misalkan Tumbuhan Semua tumbuhan Itu ibaratnya misalkan makhluk hidup Manusia, itu kan yang dibutuhkan Makanan pokok ya Jadi kalau di tumbuhan Masih apa makanan pokok itu? Aku masih got the world Nggak, lainnya tumbuhan Ya pupuk mas Unsurnya apa mas? Unsurnya gampangnya telur mas, NPK Jadi unsur makronnya gampang iku kan Jadi apapun pupuknya yang penting yang digunakan unsurnya itu NPK NPK itu nanti kembali ke tujuannya kita Untuk pertumbuhan atau pembungaan Merknya bisa bebas Selain itu juga nanti ada makro sekunder Terus ada mikronnya sebagai penunjangnya Itu kan pasti juga Kalau misalkan untuk skala bisnis pasti itu dipertimbangkan Tapi kalau untuk skala hobi kan cukup Ya sepok pupuk pertumbuhan, pupuk pembungaan itu sudah cukup Pokok grib Pokok nyenang nih Pokok nyenang nih diopeni Itu kalau untuk masalah pupuk, obat-obatan dan Apa tadi CPT ya, CPT bisa-bisa nganu nanti langsung cetae Atau komen-komen Komen-komen nanti kita bikinkan 4-2 nggak? Komen-komen nanti kita bikinkan 4-2 aja Kalau secara umum itu selain kita kasih makan Itu kendalanya ada yang paling sering itu Ya kalau di musim kemarau biasanya kutu kebul sama tungau Loh doyan loh mas? Doyan Padahal kalau dilihat daunnya ini kan tebel-tebel ya? Tebel, tapi kan dia lunak berair Oh lunak berair Bisa sampai keriting juga gitu mas? Atau kuning-kuning gitu? Pucuknya nggak sih mas Kalau misalkan di tungau Tungau di anggrek Itu biasanya cuma di bagian bawah daun Itu jadi kayak kerak Terus dehidrasinya Efeknya bukan keriting kayak tipe-tipe tanaman cabai bukan? Efeknya itu Kayak koreng Jadi kayak ibaratnya Terus daun itu dehidrasi lemes Oh lemes Itu kutu kebul lah ya? Kutu kebul tungau sama? Sama Efeknya seperti itu Cuma mereka beda organismenya gitu kan? Kalau untuk bakteri Biasanya ada Cuma kalau misalkan penempatan terlalu rapat biasanya Itu yang paling agak signifikan memang Kalau untuk ngomongin bakteri jamur kan Kalau sirkulasi udara kurang bagus Itu kan pasti Itu kan ya Kalau jamur-jamur funghi Jamur-jamur funghi Sebenarnya kalau untuk rutinan Kontak-kontak kayak gini itu cukup Singkir ini cukup Kontak-kontakan Tapi kalau misalkan Memang lagi ada kendala Kendala-kendala tertentu Misalkan Jadi nanti bisa ditambahkan untuk yang sistemiknya Tapi kalau untuk rutinan Sebenarnya Kalau misalkan di dalam green house Itu musim penghujan Seminggu sekali cukup Di dalam green house Seminggu sekali cukup Kalau di luar Seminggu dua kali Itu kalau kita ngomong musim penghujan ya Penghujan Kalau musim kemarau Sekarang ya paling sebulan sekali cukup lah ya ini Sebulan sekali Nantek-entek ya? Nggak popo Nah itu Nantek-entek lah ya musim kemarau itu G-Tunga Kalau kutu kebul Tapi dia kan Kalau musim penghujan Nggak ada Nggak ada Tapi kalau kutu kebul Penyemprotannya interval Berapa? Kalau normalnya ya sekitar seminggu dua kali Seminggu dua kali Kalau kita sendiri itu memang interval penyemprotan seminggu dua kali Jadi Hari Selasa dan Jumat Pagi Ben gak ngambil itu yang ini mendino mas Jadi Biasanya Insek itu kita Sebenarnya Tergantung Musim ya Kalau misalkan kita ngomong musim penghujan Mungkin lebih sering funginya Kalau di musim kemarau Mungkin kita lebih sering Insek atau akarisidannya Cuman Misalkan kita nyemprot Itu selalu kita campur dengan pupuk daun sekalian Jadi dua kali penyemprotan itu Kita pupuk daun dengan tambahan Salah satu dari mereka berdua tadi Insek atau funginya Oke Kalau inseknya boleh mas Ini kena seperti ini Ini kutu kebul Kadang kalau misalkan ada belalang atau ulat Ini bisa juga Oh iya mas Oke Botol kuning ini Tapi misalkan ulatnya rodo bandel Mending ini Oh tidak Ini obat cuket juga ya mas Oke Ini obat cuket Ini obat cuket Jadi kalau misalkan Lahannya teman-teman itu luas Kan pasti rumput di bawah rak Atau dimana itu banyak Dan kalau misalkan rumput itu dibiarkan Kan akan jadi sarang hama Termasuk kutu kebul tadi mas Termasuk kutu kebul Dan yang perlu diperhatikan Kalau misalkan lokasi penempatan anggrek itu kan biasanya lembab Biasanya yang kemungkinan ada disitu Kalau misalkan rumputnya banyak Itu ular 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 Oh iya ya Oh iya Itu yang perlu Rodok di garis bawah i lah Oke oke Karena dia memang habitatnya Kalau misalkan anggrek itu nyaman Biasanya ular pun akan nyaman Sebenarnya kalau anggrek itu enggak harus disiram tiap hari Tapi dia memang suka lingkungan yang lembab Kalau kita pun penyiraman seminggu juga cuma dua kali Tapi dikondisikan ketika nyiram itu dia medianya basah Jadi lembab untuk lokasi sekitarnya Masuk Udah berapa menit mas? Kayaknya udah lama Udah 12 Ini kita cukupkan dulu atau Boleh nanti lanjut padua boleh Atau kalau misalkan ada yang mau disampaikan dulu juga enggak apa-apa Saya menyampaikan poin-poinnya aja Mau menyampaikan poin-poinnya aja boleh Atau kalau misalkan tadi Dalam artian ada yang masih mengganjal juga Ditanyain dulu untuk jadi bahan paduannya juga boleh Gini aja wis Kita pancing aja komen-komen dari youtube agrogen Nah nanti untuk para pecinta anggrek atau kolektor anggrek Bisa mau tanya koleksi monggo Mau tanya-tanya cara perawatan monggo Atau mau kepoin harga-harganya yang ada di etalase Yang ada di green house-nya agrogen monggo Atau pengen paduannya nanti kita lanjut Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup dulu mas ya Soalnya udah mulai panas ya Mulut ya Nah ada dua poin yang saya garisbawahi Satu Mahal itu relatif Oke Sampai ketemu di part 2 Kalau nanti rame Kalau enggak ya kita Tetep paduannya Tapi dengan konteks yang berbeda See you di kesempatan yang akan datang Dari agrogen Saya Lekno Sama Mas David Dan Mas Momon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam